ini tempat velg second yang paling rame yang paling besar di kota cinere emang cinere kota iya dong, eh enggak, kelurahan kali ya, eh enggak tau deh pokoknya oke boy, balik lagi sama gue Adi Rais di channel Velg Terkadong Tratet, apa yuk buat di HSR Wheel dan gue udah bersama Mbak Sisa, hai mbak yang di youtube kemarin enggak nah sekarang ini kita lagi mampir di ini official store velg secondnya ya apa namanya Mbak, CNR CNR, ini adalah tempat velg second yang paling banyak pilihan paling murah, paling berkualitas paling banyak modelnya dan yang pasti sama Mbak Sisa, mulai dari mana? sekarang ini gue udah lama nih gak kesini ya, mungkin sekitar satu bulanan ya iya ada satu bulanan gak kesini, terus tiba-tiba pas dateng, bah, koleksi velg secondnya banyak banget ini banyak banget dan seperti yang sering gue bilangin kalau konten velg second itu lo masih cepet-cepetan kenapa? karena velgnya itu gak banyak gitu kan iya berbatas kan misalnya modelnya A, G1 doang gitu kan iya ya udah, sekarang gue pengen kasih lihat velg-velg second yang ada di CNR nih, ada alamatnya di bawah sini dan ininya kalau kalian mau pesen bisa langsung hubungi kesana, oke? oke Mbak Sisa, ini langsung dari depan dulu ini gue liat ini OIM-OIM Brio nih ya iya ini apa, Mobilio ya? enggak, Brio Brio juga ya? beda model ya? beda model ya? beda model, ini mah yang kedua oh ini model yang all new nih, standarnya Brio yang all new atau yang old kalau ada yang cari bisa datang kesini ini berapa Mbak? kalau ini paket sama ban 1,5 1,5 juta sama ban 1,5 juta sudah sama ban tuh, ban nya juga masih tebal-tebal bisa teman-teman lihat ini di depan juga masih ada OIM Toyota apa nih Mbak? mana? ini? itu ini Avanza Veloz yang baru yang baru yang baru? Avanza dan Veloz yang baru nih, siapa tau kalian butuh nih PCD nya 5x 100 5x100 nih siapa tau kalian butuh nih ada juga berapa nih Mbak Sisa? kalau itu kenanya 4,5 juta 4,5 juta Veloz dan ban? iya oke bisa nego itu bisa nego, untungnya bisa nego negonya tapi ya main mama nih enggak juga sih enggak juga ya? malah harus kebalik ya? kalau mama kalau di negoin harus lebih murah ya mana? iya bisa iya kan? kalau nego kan lebih murah dong lebih maka loh kalau negoin sama gue salah dong enggak 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 oke lanjut ini di baris kedua ini kita lihat ini ada kalau ini OIM nya Foxy ya Foxy loh Toyota Foxy, ring 16 nih ini sama ban kena? kena 5,3 juta 5,3 juta belum sama nego belum terus ini ini itu Mbak Mbak itu HSR ya? iya ah itu yang di baris ketiga ada HSR itu ring berapa mbak? ring 17 ring 17 sama bannya bannya nares korsium tebel bannya berapa duit mbak? itu kena 5,8 ring 16 17 ring 17 PCD 400 double PCD double PCD kena 5,8 5,8 5,8 ring 17 iya nah ini mbak model ini nih model racing nih ini komamoto nih HSR ini HSR komamoto iya ring 17 iya sama bannya bannya pake apa nih? ini sportmax apa ini sportmax? dan lop ya berapa duit ini? ini sama bannya kena 6 6 juta? wih beda 200 ribu ya iya tapi ini kinyis juga ya masih kincrong sih itu ini kincrong banget ya udah gitu juga bannya juga konsepnya udah racing nih tuh ya kan pattern-patternnya tuh udah dibikin se-racing mungkin jadi asik itu kayaknya sebelah sama juga HSR ya? iya itu Hiroshima itu yang hitam merah ya? iya berapa duit itu tuh mbak? itu itu 17 juga? itu 17 juga itu kenanya 6.500.000 kenapa lebih mahal? karena kondisi velgnya sama spek velgnya itu lebar-lebar gitu oh velgnya belang ya? belang oh itu velgnya belang tuh kalo yang nyari-nyari velgnya lebarnya belang ada juga disini iya udah nyalak-nyalak ini tuh juga HSR tuh yang tuh kayaknya buat BMW ya? iya itu Mercy oh Mercy? 5x112 iya ring? 18 18 kena berapa tuh mbak Sesa? itu kenanya 6 juta mbak kelihatan ayo buat yang pake MRC mau ganti tuh tinggal itu tapi kayaknya masih bisa dikenflongin mbak Sesa? masih masih bisa dipoles lagi nah kalo misalnya beli disini misalnya nih contoh nih busuk sama mbak model itu tapi kok kayaknya warnanya agak-agak kusam ya? kurang asik gitu lho mbak gimana? kalau di repair, di repaint bisa bisa di repair lagi bisa di repaint juga bisa bisa repaint velg juga disini mana berapa mbak? kalo repaint-repaint kayak gitu tergantung kerusakan tapi kisaran 300 sampai gope satu velg oke itu repaintnya itu pun juga masih tergantung kerusakannya kalo misalnya dikit-dikit doang kayaknya gak segitu udah gak segitu oke wah ini mbak ini formula nih HSR formula iya kok apal ya iya ada tulisannya di bawah jangan apal dong nanti kita jualan juga oh iya nama mbak itu HSR formula ring 17 ring 17 kena berapa itu? itu ban pellet kena 5,5 ban pellet kena 5,5 ring 17 sih lebarnya belang apa rata ini? belang 7,5, 8,5 7,5, 8,5 PCD? double PCD 4x100 sama 111 ring 17 double PCD bisa untuk Jess, Yaris, Avanza, Lama apalagi ya Livina Livina mau Brio juga cakep Brio bisa tapi too much lah buat gue 17 lah cuman balik lagi selera kalo emang lo mau pake boleh dicoba nah di CNR juga kalian juga bisa yang namanya gratis heating jadi kalo misalnya udah suka nih mau model lain mau cobain model lain bisa coba model bisa jadi langsung dateng aja kesini jangan nunggu lama-lama jangan nunggu lama-lama nah terus ini nih ini sama kayak tadi itu HSR formula formula juga ya cuman ini warnanya yang gold ya nah ini memang hanya velgnya aja itu velgnya aja berapa mbak? karena 3,9 3,5 ya bisa lah gampang lah tuh kan bisa nih go enak ini hanya velg aja berarti ya? itu velg aja bahannya yang mana? ee bahannya ya gak tau ya tapi kalo misalnya kita mau misalnya ada yang mau datengi bisa pake ban baru kok bisa di mix kalo misalnya pake ban second juga bisa? bisa oh iya juga ya jadi gini lah temen-temen kalo misalnya kalian mau beli nih velg second nih anggaplah misalnya kalian suka modelnya second gitu kan tapi kalian yang kayak gue gak mau bannya second ah gue mau bannya baru itu juga bisa di mix jadi harga ban yang misalnya misalnya tadi 5,8 sama ban misalnya tapi bannya lo pengen ganti ban yang baru bisa nambah sedikit pake ban baru itu ibaratnya kayak tuker tambah gitu berarti ya? iya mantap ini nih mbak ini model lama juga nih kayaknya? ini model baru oh iya? haruto haruto? iya ring 17 ring 17 ini sih tinggal kalo menurut gue ya ini sih bro tinggal di lap lap dikasih apa sih sampol ya? sampoli dikasih sanmoli waaah tingslong lagi di ring 18 17 ring 17 kena berapa velgnya to? 3,5 3,5 juta 3,5 wah wow bisa nego ini gas tengah masih nego tadi yang ini gue tawar gas tengah masih ini mbak ini kayak gini nih ini polisnya juga udah lumayan nih udah gak pisang lumayan parah nih itu menurut lu mbak supaya biar dipakainya cantik lagi tuh diapain? paling dipoles nih kalo dipoles bakal incong lagi gak? kayak baru? kayak baru serius? kalo gitu lu poles aja mbak jual baru ya jangan dong gak boleh second second baru baru wah itu yang paling penting gak boleh jadi kalo di HSR atau di CNR itu kalo misal velg baru ya baru gitu velg second walaupun look like baru tetep second ini berapa mbak? ini buat BMW oh untuk BMW ya 520 ring 18 berarti ya berapa ya? kalo ini kenaknya 3.800.000 3.800.000 belum pake nego hahaha masih bisa kurang saya suka disini dengan nego-negonya geser geser lagi nah ini mbak ini mbak ini velg yang pertama kali gue pasang di obri gimkana ini gimkana kok bisa-bisanya ada secondnya ini? udah banyak udah banyak ya? orang kadang gak suka modelnya apa gimana? enggak karena kan HSR tuaran baru terus tuh modelnya jadi ya orang tukur tambah bener bener sekarang aja gue juga udah gak pake gue pake yang F02 sekarang iya ini Ginkana ring berapa ini? 16 kayaknya? berapa duit ini mbak velgnya? ini kena 3.1 3.1 velgnya to? iya belum pake nego 3.1 juta lu bayangin mureh murca ya kan kalo bannya ya lu tinggal bingk SMS aja lu mau cari band yang second juga disini ada ya? ada band second mungkin juga bisa cari begini atau lu maunya yaudah gue anaknya baru banget nih kalo untuk masalah band yaudah lebih baru gampang bisa bisa diatur 3.1 ya? iya udah ya? terus gue liat-liat nih ini Sinjuku ya? ini Sinjuku ring 15 185 55 ring 15 ini lebarnya belang atau belak? 7.5 8.5 iya ini berapa? ini harganya ban velg kenanya goceng 5 juta ban sama velg? iya buat di brio tuh si kuning buat brio bisa ini bannya juga pake ban PHIR nih iya masih tebel loh masih 90% masih 90% kondisi bannya luar biasa terus apalagi nih yang lain yang lain ini standarnya Sinjuku yang baru berarti ya? ini boy lu liat boy warnanya masih kinjis-kinjis tuh masih like new masih gue pikir-pikir nih gue rasa-rasa mungkin dia makainya baru seminggu lah seminggu sisanya debu toko ini iya bener ini standarnya BRV? iya BRV nah standarnya BRV 5x114 iya bener 5x114 berapa duit ini Mba Sesa? kalau ini kenanya 4,5 4,5 juta ring 17? oh ring 16 ring 16 bisa loh ini di brio nggak bisa dong lubang 5 lubang 5 lubang 5 udah gitu bandnya tebel banget lagi 61,95,65 nggak bisa boy nggak bisa mbak gue penasaran sama yang gede-gede itu tuh mbak tuh tuh yang gede tuh yang gede tuh oh itu itu aftermarket juga itu buat kortuner Pajero kortuner Pajero kortuner Pajero lubang 6 ring berapa itu? 18 atau 20? ring 20 kena berapa mbak? itu kenanya 10 10 juta itu udah fair up sama band udah sama band ini tuh ini ada pilihan juga ini kena standarnya Pajero ya? iya padarnya Pajero ada juga di situ ada aftermarket juga itu punya HSR tuh ah iya itu HSR yang di ujung kan? iya ring 20 berapa tuh mbak? itu kenanya 11 11 juta? iya itu udah fair up sama band ini pake Acelera Iota iya Acelera Iota cakep murah-murah loh disini ya ngomong-ngomong lagi ada promo apa nih mbak? promo gratis ongkos kirim gratis ongkos kirim jadi kalo misalnya beli second bisa dikirim ke luar kota juga? bisa dari Sabang sampe Maroke ke mana aja bisa dikirim wah luar biasa ya Sabang sampe Maroke bisa dikirim bisa oke tapi kalo misalnya kalian dateng kesini ini ada pertanyaan nih mbak kalo beli velg second di toko HSR oke oke dan disitu juga masih banyak lagi tuh ini ini masih banyak ini standar-standar ya rata-rata ya standar-standar ini standar Mazda apa nih mbak? Biante ini ya standar Mazda Biante udah ada nih ring 16 iya 5,114 terus Honda juga ada masih banyak lah pokoknya banyak sih gak sih gak begitu banyak dan oh disitu masih banyak tuh itu kalo di depan yang harus ulik deh yang mana bagus-bagus ya yang mana yang di depan dekat sepuringan coba 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 jadi ternyata disini masih ada ya masih ada dan saya saya terlewat gak keliatan soalnya guys iya ini nih nah itu ini Fortuner Fortuner Pajero kayaknya nih ya iya Fortuner Pajero Hot Ranger Hot Ranger Hilux bisa nih bannya udah pake IOT ST68 275 55 ring 20 ini ini kenanya 11 juta 11 juta belum sama nego bisa nego oke ini juga nih ini juga HSR juga 225 55 ring 18 504 iya kayaknya bisa untuk Xpander Xpander bisa Xtreal bisa Xtreal Hyundai kereta bisa ini berapa mbak ini kena sama ban 6 juta 6 juta bisa nego 6 juta sama ban belum sama nego ini juga nih ini juga nih ini NE3 ya NE6 NE6 ya oke NE6 ring 20 245 40 ring ini eh sorry PCD nya 5 kali 114 114 iya waaah Alphard bisa Alphard masuk ya bisa Innova bisa banyak Alphard Innova berapa ini kena 6 juta 500 6 juta 500 ring 20 sama ban ring 20 sama ban 6 juta 500 luar biasa murahnya kelewatan ini standarnya Wooling apa nih mbak almas wuling almas ini standarnya juga ada nih buat temen-temen Wooling kalo yang nyari standaran berapa nih mbak ini kena nya 5,8 5,8 5,8 belum sama nego iya aduh nah terus di depan ini juga masih banyak tapi karena hujan saya gak mau keluar jangan nanti kita sakit gua takut nguntur apa kegantengannya bukan apa kehitamannya ini nanti kalo gua putih banyakin akhir hahaha oke mas Isa iya mau nanya dong biasanya nih kalo misalnya orang nyari velg second itu selain harganya lebih murah kenapa sih mbak pertama yang low budget pasti ya iya budget terus kedua ada beberapa velg yang emang life new harganya jauh banget emang baru oh iya iya kondisinya kondisinya terus ada yang juga yang mau jual mobil nyari velg standarannya oh iya iya misalnya dia udah pake up to market nih misalnya udah pake HSR abis itu dia mau jual kan sayang tuh dijual yang itunya yang punya HSR nya akhirnya dicari yang standar oke deh lu punya tips tersendiri gak sih mbak kalo mau nyari velg second itu kayak gimana kalo tips and trick nya sih dateng langsung enakan terus dicek sendiri itu kondisinya oke nah yang paling papal menurut lu untuk velg second itu apa sih yang perlu dicek ke apa namanya ya kemuletan sih velg belg itu sendiri balancing nya iya oh oke jadi pastikan kalo kalian beli velg di balancing dulu iya ya kan dia balance atau engga nih nah biasanya kalo balancing itu juga pasti rata-rata gak mungkin langsung nol iya mereka pasti butuh bantuan dari timah balance biasanya ada batasannya mbak ya ada sampe maksimumnya berapa nah itu sebenernya yang paling penting gitu nah daripada pusing-pusing kalian gak usah pusing buat temen-temen yang di Jakarta dan sekitarnya kalian langsung datanya ke CNR ini ada alamatnya di bawah sini ada nomor telefonnya langsung ketemu sama mbak Cessa dan timnya iya oke mbak Cessa sekali lagi terima kasih banyak iya terima kasih banyak sampai jumpa gua di Resol Diri jangan lupa inget velg inget HSF yeay